Intro Tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur Bahwa saat awal pidatonya malah justru membahas pasar kroyal dulu ini bagaimana ini? Tengah banyak pertama saya sangat berbahagia sekali hari ini Karena kemarin kita hampir 5 hari itu didikin spot jantung Karena keinginan kami bersama warga masyarakat pedagang pasar kroyal Beringinan sekali untuk bisa ketemu langsung dengan Bapak Gubernur Jabatan Kapat Ganjar Untuk menyampaikan aspirasi kita untuk menyampaikan perjuangan kita selama ini Untuk sekiranya dipenuhi kembali pasar kroyal Supaya semua pedagang pasar kroyal bisa berjualan kembali Dan tempat yang layak untuk mencapai resipi dan mencapai uang warga Hari ini seneng ya Mas Lin ada Seneng banget, bahagia banget ini hari ini seluruh pedagang masyarakat kroyal Berbahagia banget, berbahagia sekali Jadi luar biasa lah sampai tidak bisa disampaikan dengan kata-kata Bahwa ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali Jadi dari momen ini kami berharap pedagang pasar kroyal bisa menyelesaikan masalah kami Pedagang pasar kroyal untuk segera menyelesaikan masalah pasar kroyal Ya itulah respon positif dari Bapak Gubernur terkait dengan masalah pasar kroyal Saya terima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Karena beliau seorang pemimpin yang sangat sayang rakyatnya Dan kami yakin bagian pasar kroyal Hari ini apa yang kami cita-citakan Apa yang kami minta kami perjuangkan selama ini Bapak Gubernur bisa membantu Oke terima kasih Pak Lehin mudah-mudahan Dengan kehadiran Pak Gubernur Jawa Tengah pasar kroyal Pas kamusi kebakaran secepatnya bisa dibangun Amin Ya mas dengan kehadiran Gubernur Jawa Tengah ya Ini para pedagang pasar kroyal ikut mengayu bahagia juga Dengan kehadiran Gubernur tadi sempat di awal juga disampaikan Tentang pembangunan pasar kroyal oleh Pak Gubernur Tanggapannya seperti apa nih pedagang? Kita para pedagang sangatlah lega karena Tentutan kita, aduan kita ke Bapak Gubernur Telah direspon dan itu termasuk kabar gembira bagi kita semuanya Dan semoga saja apa yang dikatakan sama Bapak Gubernur Diinduksikan semoga nyata Bapak Ibu sekalian mohon diberi jalan Bapak setelah ini tidak ke tempat tujuan lain Terima kasih mas, sukses selalu Saya ingin menyampaikan terima kasih atas pembangunan jalan-jalan di 4 desa di Kecamatan Kesekian ini sekarang sudah hotline bagus Mudah-mudahan dengan dia turun perhatikan apalagi kurang-kurangnya tadi Termasuk beliau juga bertemu dengan para pedagang pasar kroyal tadi Yang intinya menjanjikan bahwa Pak Gubernur siap kebatu Kalau kurang dana, proyek kerja Maksudnya kita sudah proses kerjasama dengan BDM untuk pekerjasama agar pembangunan pasar ini cepat dibangun Artinya pasar kroyal itu sendiri pemerintah daerah pada bulan yang lalu Standannya Pak Saga akan mengajukan PTT dan ke pengadilan ini bagaimana Pak? Mungkin kita tidak sampai ke pengadilan Nanti akan PDRM akan menyerahkan lah Karena mungkin kalau pengadilan juga prosesnya lama ya Kami menyambut PEP ini, diskusi-diskusi dengan PDRM Oh bisa cepat Dan Pak Gubernur sangat mendukung Sepenuhnya untuk pembangunan pasar kroyal Tadi pesan ya sementara bertahan dulu di penampuan pasar sementara Harapannya Pak dengan kemitraan antara Gubernur dengan dalam hal ini Pemerintah Kepumpatan dengan Provinsi harapannya seperti apa Pak? Untuk pasar kroyal? Ya, ya, ya Jadi secepatnya kita bangunkan pasar yang bagus Yang representatif untuk para pedagang Kalau sekarang kan masih sementara Sehingga perekonomian masyarakat bisa bergerak cepat Pak terkait pasar kroyal seperti apa ini Pak? Sudah, sudah diurus nanti sama Pak Sekda Karena itu punya swasta itu Masih biar Kita ngobrol dulu sama swastanya Oke Tapi kalau enggak ya harus segera diambil alih Nah, saya sudah dapat laporannya Ada bisnis-bisnis sama Pak Sekda Oke, bahas duluan aja ya ini Yang lainnya ini sana-sana Insya Allah kami sudah komunikasi Memang itu punyanya swasta ya Ya kalau swastanya enggak mampu tanggung ya Kita tutupaya kan kita ambil alih Tapi makanya tadi saya sampaikan dulu sama Pak Sekda Langkah-langkah dari pemerintah sudah diambil Kalau memang nanti harusnya pernah dilanjutkan Kalau yang pernah dilanjutkan Siapa takut kita tidur Ini kalau tidak pemerintah yang bangun yang terjadinya Ya, kadang-kadang begini Terjadi kebakaran Satu, tidak diasuransikan Dua, soal perawatan Kalau sebenarnya mereka merawat dan itu baik Kita semuanya juga senang gitu Ya ada sih yang profesional seperti itu Tapi begitu ada problem Seringkali waktu kita enggak siap Itu tidak diasuransikan Kalau itu diasuransikan sebenarnya bisa diklaimkan asuransi Sehingga dibangkannya swasta Tapi kalau pemerintah kebakaran gini Udah Tinggal lapas sama DPRT atau SEPEL Kita usulkan Langkut Kurang duit jatuh gubernur Gampang Gemukah pasalnya yang ditangun Terima kasih telah menonton!